Polisi resmi menahan mantan Direktur Utama PLN, Nurpamuji, terkait kasus korupsi pengadaan bahan bakar minyak. Polisi juga menyita barang bukti uang Rp173 miliar. Polisi membeberkan tumpukan uang sebanyak Rp173 miliar sebagai barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak jenis solar di PT. PLN tahun anggaran 2010. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, negara dirugikan Rp188,745 miliar. Polisi menetapkan mantan Direktur Utama PT. PLN periode 2011-2014, Nurpamuji, sebagai tersangka sejak 2015. Namun, polisi baru menahan Nurpamuji, Rabu 26 Juni 2019 lalu. Tersangka Direktur Energi Primer PT. PLN ini memutus kontrak. Gitu ya, memutus kontrak. Berarti kalau memutus kontrak tidak dilakukan lagi dong kewajibannya. Maka dengan diputus kontrak ini yang kita duga keras di situ juga jadi perbuatan melawan hukum antara si tersangka yang sekarang dengan, yang tadi saya bilang di persangkaan pasal ada lima-limanya atau penyertaan, sehingga PLN harus membayar lebih mahal. Polisi telah memeriksa 60 saksi dan 5 ahli untuk kasus ini. Adapun, penyidikan perkara kasus ini juga telah dinyatakan lengkap di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dari Jakarta, Louis Ayu, Raga Firdaus, Yulisa Febiola, INews, melaporkan.